Dua pejabat tinggi Ukraina dan Rusia mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya sejak invasi Rusia pada 24 Februari 2022 lalu. Pertemuan petinggi negara tersebut dilaksanakan di Turki. Pertemuan ini adalah pertemuan kesekian kalinya untuk membahas konflik Rusia dan Ukraina saat ini. Namun, sosok dalam pertemuan tersebut merupakan sosok yang cukup penting. Pertemuan antara Menteri Luar Negeri atau Menlo Ukraina, Demtero Kuleba, dan juga Menlo Rusia, Sergei Lavrov, dilaksanakan pada Kamis 10 Maret 2022. Dikutip dari BBC, pertemuan ini digelar di Antalya, Turki. Dalam pertemuan, Kuleba menuturkan bahwa pada dasarnya Rusia akan terus melakukan invasi sampai Ukraina benar-benar mau memenuhi permintaan Putin. Kuleba juga mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia. Ia pun berharap Rusia akan mengizinkan adanya ruang jalur kemanusiaan untuk keluar kota. Kuleba mengatakan tak banyak yang bisa ia perbuat untuk menghentikan perang, kecuali memang Rusia memiliki keinginan untuk berhenti. Di sisi lain, Menlo Rusia, Yani Lavrov, menatakan, diskusi dengan Ukraina kebanyakan membahas seputar isu kemanusiaan. Lavrov lantas mengungkit kelompok Ukraina yang menggunakan warga sipil sebagai tamen manusia. Ketika ditanya oleh wartawan soal kemungkinan gencatan senjata, Lavrov menjawab operasi militer spesial yang diperintahkan oleh Putin akan terus berjalan. Lavrov pun mengatakan ulang, Lavrov pun kemudian memperingatkan negara-negara lain yang menyuplai senjata untuk Ukraina agar menghindari hal-hal berbahaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!